Pemerintah melarang aktivitas mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei mendatang karena masih dalam situasi pandemi. Polresta Bandung menyiapkan antisipasi jika ada warga yang melakukan mudik lebih awal. Polresta Bandung menyiapkan antisipasi jika ada warga melakukan mudik lebih awal. Bentuk antisipasi yang dilakukan adalah dengan penyekatan kendaraan sebelum adanya perintah larangan mudik pada 6 Mei mendatang. Kendaraan yang masuk dan keluar Kabupaten Bandung akan diberhentikan dan diminta menunjukkan surat bebas COVID-19. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Erick Bangun, aturan ini diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM Mikro. Jika pengendara bisa menunjukkan surat, maka pengendara bisa melanjutkan perjalanan. Jika tidak, pengendara terpaksa harus memutar balik kendaraan atau menerima sanksi lainnya. Sanksinya ada banyak. Yang jelas yang pertama, sanksi administratifnya disebutkan dalam himbauan saat gas COVID-19. Itu ada denda-denda tertentu yang nanti dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maupun aturan dari undang-undang kekarantinaan apabila masyarakat itu menolak. Ada ancaman hukumannya maupun dendanya. Itu silahkan masyarakat betul-betul memahami yang berlaku di wilayah masing-masing. Terdapat 8 titik penyekatan di Kabupaten Bandung, jelang masa larangan mudik kelebaran pada Mei mendatang untuk mengantusipasi adanya perjalanan mudik lebih awal. Seperti di kawasan Soreang, Bojong Soang, Balai Endah, sejumlah kawasan wisata dan beberapa jalur alternatif. Titik lain yang menjadi titik penyekatan di Kabupaten Bandung adalah di tempat saya berdiri saat ini di Gerbang Tol Cilenyi. Tempat ini menjadi penting untuk dilakukan penyekatan karena memang titik ini menjadi penghubung antar wilayah. Tidak hanya Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, tapi juga titik ini menghubungkan ke sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Sumedang, kemudian juga Kabupaten Cerbon, dan arah selatan ke Kabupaten Garut dan juga Tasik Malaya. Sejumlah warga mengatakan ada rencana untuk melakukan perjalanan lebih awal jelang lebaran, namun mereka juga sambil melihat dan mengikuti perkembangan aturan mudik lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin dari awal Mei saya sudah berencana mudik. Apa yang disiapkan? Yang disiapkan seperti tadi yang saya bilang, cek kesehatan benar-benar kondisi saya sehat. Dan sebelum pulang, kami sudah persiapkan kondisi kesehatan kami. Misalnya kami mau cek antigen dulu, jadi pas pulang ke kampung, kita sudah dalam keadaan sehat. Jadi, nggak khawatir untuk berdekatan dengan orang sekitar dan keluarga kami di kampung. Aturan mengenai penyekatan ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Bandung, tapi juga berlaku di sejumlah daerah lain di Jawa Barat dan Indonesia. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.